Tekjen PDP Hasto Kristianto memprotes penyitaan ponselnya oleh penyidik KPK usia diperiksa terkait Harun Masiku. Hasto menyebut penyitaan ponsel miliknya tidak sesuai prosedur. KPK memeriksa Hasto sebagai saksi untuk melacak keberadaan Harun Masiku yang kurang sejak 29 Januari 2020 dalam kasus suap pergantian antarwaktu caleg pemilu 2019. Karena di tengah-tengah itu kemudian staff saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberadaan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang projustisia. Penasihat hukum Sekjen PDP Hasto Kristianto, Patra M. Zain menilai cara penyidik KPK menyita ponsel dan tas Hasto tidak sesuai prosedur karena mengambil dari ajudan Hasto. Patra menyebut akan mempertimbangkan upaya hukum atas penyitaan ponsel dan tas milik Hasto. Penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan. Masa yang punya HPA tidak diminta dari yang langsung. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan. Nanti kita pikirkan tim puasa akan menghormati. Dalam salinan putusan pengadilan Tipikor, nama Hasto disebut sebagai Sekjen PDP yang menugaskan Donitri Istikoma selaku tim hukum PDP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI terkait pergantian antarwaktu caleg pemilu Dapil Sumsel I menggantikan Nasaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Meski demikian, dalam putusan Hakim Tipikor tidak disebutkan sejauh mana peran Hasto selain penugasan Donitri Istikoma. Caleg PDP pemilu 2019, Harun Masiku menjadi buron KPK karena diduga menyiap komisioner KPU RI saat itu, Wahyu Setiawan, 57.350 dolar Singapura atau saat itu setara 600 juta rupiah. KPK telah memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 29 Januari 2020. Tidak hanya itu, Harun Masiku juga masuk dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Harun Masiku sempat rekam kamera pemantau di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020. Harun Masiku saat itu baru pulang dari Singapura. Padahal tanggal 8 Januari 2020, KPK menggelar operasi tangkap tangan kepada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, yang diduga menerima swap 600 juta rupiah dari kesepakatan 900 juta rupiah. Namun, kedatangan Harun Masiku ke Indonesia baru disampaikan Dirjen Imigrasi pada 22 Januari 2020 dengan alasan keterlambatan sistem data perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan, Kompas TV. Buruan KPK 4,5 tahun Harun Masiku belum ditangkap. Dan yang terbaru, KPK hari ini menyita tas dan ponsel milik sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Lalu bagaimana respons PDIP atas pemeriksaan Hasto dan bagaimana kajian hukum atas penyitaan yang dilakukan KPK? Kami bahas bersama politisi PDIP, Seno Bagas Korau, bergabung juga peneliti Pusat Kajian Hukum atau Pukat UGM, Zainur Rahman. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Mbak Rizka. Selamat malam Mbak Rizka dan Mas Zainur. Malam Mbak Zainur. Malam, saya ke Mas Zainur dulu. Tadi handphonenya Mas Hasto disita dan Mas Hasto bilang bahwa keberatan begitu pula dengan kuasa hukumnya. PDIP bagaimana menyikapinya? Ya tentu hari ini apa yang dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto Kristianto, adalah upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh warga negara Indonesia yang menunjukkan bahwa kita adalah negara hukum. Artinya seluruh warga negara saat ada prosedur hukum yang harus dilakukan, maka harus taat untuk mengikuti itu. Pak Hasto sudah menjalani proses ini dan minggu lalu pun sebenarnya sudah melakukan juga apa yang dilakukan oleh Pak Hasto sebagai upaya untuk menunjukkan ketaatan pada hukum dengan hadir di pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jadi ini momentumnya, timingnya memang sangat berdekatan. Kita melihat bahwa ada momentum yang sangat dekat antara panggilan dari Polda dan panggilan KPK dan kedua-duanya dijawab oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto dengan menghadiri secara langsung tanpa mewakilkan melalui kuasa hukum. Hal ini saja bagi kami adalah satu bentuk bahwa kami patuh hukum, taat hukum dan patuh pada prosedur yang berlangsung. Maka pada saat terjadi penyitaan HP yang dilakukan oleh kawan-kawan penegak hukum, maka ini juga harusnya melalui prosedur hukum yang tepat. Dan tadi Sekjen PDI Perjuangan peserta tim hukum menyatakan keberatan karena harusnya bukan begitu. Bukan mengambil dari ajudan yang mendampingi di luar. Bahkan tadi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, di dalam penyidikan itu atau pemeriksaan itu, itu Mas Hasto dibiarkan sendirian selama lebih dari 2,5 jam di dalam ruangan dan baru face-to-face dengan petugas KPK itu selama 1,5 jam sisanya ditinggal sendirian di dalam ruangan yang sangat dingin. Sehingga prosedur itu apapun yang terjadi tadi kami hargai. Tetapi sebaliknya kami juga mengharapkan ada prosedur hukum yang dilakukan dengan baik oleh kawan-kawan penegak hukum. Karena kami juga dalam posisi kami ingin memberikan situasi yang clear. apa yang terjadi di dalam kasus yang sudah terjadi yang lalu itu bagaimana seluruh yang terlibat di dalam proses hukum dugaan dari kasus Harun Mas Hikus semuanya sudah menjalani proses hukum ada yang sudah menjalani masa tahanan dan lalu kemudian tiba-tiba mendekati pilkada hari ini kasusnya dibuka lagi dan disangkut-pautkan lagi dengan Mas Hasto yang otomatis dengan PDI Perjuangan sebagai partai peserta pemilu. Jadi kami apapun itu kami tetap akan menjalani dengan baik dan kami menunjukkan tidak mangkir tidak kemudian menghindar tidak mewakilkan tapi hadir secara langsung dengan gentle, dengan gagah. Saya rasa itu yang hari ini kami sudah sampaikan. Mas Zainur kalau lihat dari yang terakhir ini ada penyitaan ponsel di protes oleh pihak Mas Hasto statusnya masih saksi lalu penyitaannya lewat ajudan. Betulkah ada di prosedural kalau menurut Anda Mas Zainur kalau dari sisi hukum acara? Ya, di dalam KUHAP memang tidak dijelaskan ya barang itu bisa disita dari siapa. Nah, barang apa sih yang bisa disita oleh penyidik? Tentu adalah barang hasil kejahatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang memiliki hubungan langsung dengan tindak bidan atau kejahatan. Nah, kalau di KPK itu berbeda dengan penyidik kepolisian maupun kejaksaan. Kalau di penyidik kepolisian kejaksaan itu harus mengajukan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi kalau di KPK itu tanpa perlu izin hanya perlu nanti melakukan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas. Jadi memang soal apakah ini prosedural atau tidak prosedural silakan bagi saksi untuk dapat menggunakan upaya hukum kalau memang dirasa itu melanggar KUHAP boleh melakukan prapradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi saya melihat memang di dalam Undang-Undang KPK maupun di dalam KUHAP itu tidak dijelaskan dari siapa sih sebuah barang, sebuah benda itu dapat dilakukan penyitaan. Nah, tetapi saya justru tadi kita tarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Seno bahwa dari sisi timing ini cukup menarik. Ada dua pemeriksaan penyidik yaitu penyidik di kepolisian dan penyidik KPK berdekatan terhadap seorang sekjen PDIP. Tapi saya juga punya pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena justru ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa kasus yang bermula dari tahun 2020 baru tahun 2024 ini dilakukan pendalaman secara saya melihatnya lebih serius oleh penyidik KPK? Kenapa saya katakan pendalaman lebih serius? Karena diikuti dengan penyitaan. Kalau di pemeriksaan di 2020 itu tidak ada penyitaan. Nah, kalau KPK melakukan penyitaan berarti penyidik itu memiliki dugaan bahwa benda yang disita itu memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Apakah misalnya komunikasi di dalamnya yang kemudian ingin diketahui oleh penyidik atau seperti apa. Jadi, dari sisi timing ini juga menjadi menarik. Kalau orang membicarakan soal timing kan kemudian bisa liar kemana saja. Mungkin orang bisa berpendapat ya karena dulu masih di dalam kekuasaan sekarang tidak di dalam kekuasaan lagi sehingga protektornya menjadi hilang. Tetapi saya pikir itu semua tidak akan menjadi masalah kalau KPK sejak awal itu bisa profesional dalam melakukan penyidikan perkara ini. Kenapa? Karena memang di dalam pengungkapan perkara ini banyak sekali problem. Misalnya ketika ada dugaan obstruction of justice di dalam pengejaran Harun Masiku Harun Masiku diduga bertemu dengan seseorang di sebuah institusi penegak hukum tetapi kemudian ketika dilakukan pengejaran oleh KPK justru yang mengejar ini yang dilakukan penahanan oleh orang-orang yang seharusnya tidak melakukan itu. Nah, jadi memang publik bertanya-tanya kenapa dari dulu sampai sekarang baru sekarang dilakukan pendalaman baru 4 setahun begitu ya? Ya, begitu lama KPK melakukan penangkapan dan kemudian menghadapkan Harun Masiku ke hadapan meja hijau. Kasus Harun Masiku ini menariknya bukan Harun Masikunya tetapi diduga pihak-pihak lainnya itu kenapa epicentrum pembahasan kasus ini begitu besar. Harusnya Harun Masiku ini kan bukan seorang politisi yang punya nama ya masih politisi yang cukup hijau tetapi kemudian kaitan Harun Masiku ini diduga punya kaitan dengan politisi-politisi senior yang itu memang di dalam kesaksian-kesaksian di perkara Wayu Setiawan maupun Seiful Bahri maupun TIO itu sebenarnya sudah disebut-sebut gitu ya misalnya Seiful Bahri melapor gitu ya kemudian ada pertemuan antara Harun Masiku dengan politisi senior dan seterusnya ini memang seharusnya dituntaskan oleh KPK dan sekali lagi kalau KPK itu bisa independen tidak main politik maka publik akan percaya tidak seperti sekarang kemudian bebas untuk liar punya pemikiran sendiri Mbak Friska ya oke jadi harus profesional menjadi KPK singkat saja Mas Seno apa upaya hukum yang akan dilakukan berikutnya sudah ada komunikasi dengan Mas Hasto ya kami akan cermati dengan seksama apa yang terjadi di KPK hari ini karena dalam pemeriksaan satu setengah jam itu tadi itu kan belum masuk ke dalam pokok perkara jadi masih di awal dan kemudian diselangi dengan apa yang terjadi dalam proses penyitaan HP dan tas itu jadi kami masih akan mencermati tetapi kalau kemudian perlu dilakukan upaya hukum untuk menyatakan protes secara tegas tentu kami akan berproses intinya kami percaya pada mekanisme hukum yang terjadi di negeri ini apapun kami tidak akan menggunakan cara-cara inkonstitusional tapi dengan cara-cara yang disediakan melalui prosedur hukum sebagai kebukti bahwa kami taat dan kami ingin menunjukkan bahwa kami siap dan keterangan pada publik agar ini kasus cepat selesai artinya jangan dikaitkan terus antara kasus Harun Mas Siku ini dengan PD perjuangan setiap kali mendekati momentum penting bahwa ada pemilu pada saat kami kritis dengan berbagai kebijakan lalu kemudian selalu kasus ini dikaitkan dengan apa yang terjadi di KPK belakangan ini dan Mas Hasto menunjukkan hadir secara langsung kami harap kemudian kasus ini bisa segera clear dan tidak lagi dikaitkan dengan kami baik kita akan cermati dan diharapkan profesional kerja penyidik KPK dalam mengungkap kasus ini terima kasih Mas Enno politik PD terima kasih Mas Enno juga peneliti pusat kajian hukum Pukat UGM berikutnya saudara kami hadirkan dengan informasi lainnya saudara dari sanksi haji apakah yang akan dikenakan pada jemaah yang menggunakan visa non haji kita akan bahas selesai jeda terima kasih